Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodek kalian ya, jodek Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk reading bulan Agustus 2023. Oke, reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 4 tongkat, terus The Moon, Temperance, 3 tongkat, 5 pedang, Knight of Pentacles, 9 koin, The Empress, The World, dan terakhir The Emperor ya. Oke, terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Agustus 2023 adalah kartu 7 koin, ya, yang melambangkan evolusi ulang. Ya, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian untuk bulan Agustus nanti mungkin lagi membutuhkan waktu untuk melakukan peninjauan ulang ya, evolusi ulang mengenai apa? Mengenai situasi yang sedang kamu hadapi selama ini, untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu tinjau lebih dalam lagi, Scorpio, sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan ataupun ingin mengejar sebuah target, disarankan jangan buru-buru ya, coba gunakan waktu untuk mempelajari lebih dalam, meninjau ulang semuanya, ya, supaya semuanya itu semakin jelas ke permukaan Scorpio. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin meninjau lebih dalam situasi dalam pekerjaan, dalam keuangan, mungkin lagi ingin meninjau ulang hubungan cinta dengan seseorang, dan sebagainya, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 10 pedang, yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi ceritanya mungkin ada yang lagi fokus banget untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, sambil meninjau ulang kembali semuanya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira masalah apa nih Scorpio, yang ingin kamu selesaikan untuk bulan Agustus, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 1 pedang, dan Night of Wands, jadi ceritanya akhir-akhir ini, sepertinya kalian itu lagi merasa antusias Scorpio. Merasa lebih enerjik, lebih semangat untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, sambil mempergunakan kejernihan pikiranmu. Satu pedang, ya. Jadi ada pikiran jernih, pikiran yang lebih jelas untuk bergerak maju ke depan, akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 7 koin, sebagai tema utama, bisa dikatakan ya, untuk bulan Agustus ada satu hal yang ingin kamu tinjau lebih dalam, sebelum mengambil langkah dan keputusan tertentu, ya. Oke, kita lanjut, di tengah-tengah ada kartu 4 tongkat. Jadi, ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk untuk membangun kembali fondasi dalam kehidupan kalian, ya. Agar apa? Agar lebih kokoh, lebih stabil, ya. Misalnya, mungkin lagi membangun fondasi keluarga, fondasi karir, ya, fondasi dalam bisnis, dan lain-lain. Jadi, kira-kira apa yang sedang ingin kamu bangun nantinya di minggu pertama, ya. Dan, sebagai tantanganmu, ada kartu The Moon. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, kartu ini melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi, untuk bulan Agustus, sepertinya kan itu diminta, nih, ditantang untuk selalu menggunakan intuisi. Kenapa? Soalnya memang ada suatu hal yang kurang pasti sifatnya, Scorpio, ya. Jadi, bagi kamu yang lagi ragu-ragu, yang lagi bimbang untuk mengambil keputusan, silakan pergunakan intuisimu agar tidak salah langkah. Kalau perlu, tinjau kembali semuanya sebelum bergerak maju ke depan tadi, tujuh koin, ya. Add a foundation, ada kartu Temperance. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius. Oke, jadi, ceritanya di masa lalu, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh healing, nih. Mungkin lagi ingin menenangkan hati dan pikiranmu. Dikarenakan ada sebuah kegagalan ataupun kekecewaan yang telah kamu alami selama ini, ya. Bagian lain mungkin lagi pelan-pelan. Mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang, ya. Pelan-pelan untuk mengejar sebuah tujuan, ya. Jadi, memang ada sebuah langkah pelan-pelan yang telah kamu lakukan di masa lalumu, ya. Di bulan Juli ada kartu 3 tongkat. Jadi, mungkin ada yang sedang menunggu sebuah kabar informasi penting selama bulan Juli. Bagian lain, mungkin di sini kan artinya kan itu lagi kerja keras juga, Scorpio. Kerja keras, ya tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil ke tujuan masing-masing, ya. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiran. Ada kartu 5 pedang. Jadi, untuk bulan Agustus, sebenarnya, ya, pikiran itu lagi fokus, nih, untuk menyelesaikan kesulitan yang telah kamu alami selama ini. Jadi, mungkin ada sebuah rintangan kesulitan yang sedang terjadi akhir-akhir, nih. Dan semuanya itu perlu diselesaikan secepatnya. Apalagi tadi di bawah ada kartu 10 pedang, kan. Kan itu memang lagi fokus untuk menyelesaikan masalah selama bulan Agustus. Dan semuanya itu perlu diperiksa lebih dalam, ditinjau ulang semuanya sebelum mengambil langkah dan keputusan. 7 koin, ya. Oke, di minggu kedua ada kartu Knight of Pentacles. Jadi, ceritanya memang ada pergerakan lambat di minggu kedua. Mungkin lagi pelan-pelan ataupun hati-hati, ya, ketika akan mengejar sebuah tujuan. Mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja. Pelan-pelan untuk mendekati seorang. Mungkin lagi pelan-pelan hati-hati untuk menyelesaikan masalah. Jadi, memang intinya energinya itu memang masih melambat di minggu kedua, ya. Di minggu ketiga ada kartu 9 koin. Jadi, ceritanya kan itu tiba-tiba lebih fokus kembali dengan masalah keuangan Scorpio di minggu ketiga. Mungkin lagi berniat untuk mengambil keputusan soal finansial keuangan. Mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan. Mencari penghasilan tambahan, dan lain-lain, ya. Bagi yang lain, kartu ini juga melambangkan rasa berkecukupan, ya. Jadi, secara materi, mungkin kondisi ekonomimu, kondisi keuanganmu itu tiba-tiba lebih stabil. Lebih lancar, gitu, ya. Di minggu ketiga. Cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu di Empress. Jadi, untuk bulan Agustus, orang lain akan menilaimu sedang fokus banget untuk merawat dan menjaga apapun yang kamu miliki sekarang ini. Ya, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, Scorpio. Belum tentu benar demikian, ya. Oke, sebagai harapan utamamu ada kartu The Word. Ya, kartu ini melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi, untuk bulan Agustus, kan, itu lagi-lagi punya harapan untuk merampungkan sebuah siklus ataupun sebuah permasalahan. Mirip dengan kartu 10 pedang tadi di bawah, ya. Jadi, memang sinkron sekali energinya, ya. Ada pikiran fokus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan selama bulan Agustus, ya. Dan terakhir, di minggu keempat ada kartu di Emperor. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya. Oke, jadi memang di minggu terakhir, minggu keempat, ada usaha untuk terus mempertahankan ataupun mengendalikan sebuah situasi agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil lagi ke depannya. Jadi, kira-kira apa yang sedang ingin kamu kendalikan nantinya di minggu keempat, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar, ya. Oke. Oke, Scorpio. Sekarang kita lihat. Yang pertama ada 4 koin, terus Knight of Swords, The Moon, dan 7 koin. Oke, kartunya muncul 2 kali, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 4 koin dan Knight of Swords. Jadi, ceritanya memang ada yang sedang menunggu sebuah kabar informasi penting nih, 4 koin. Ya, mungkin lagi menunggu sebuah kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari sebuah perusahaan, ya. Dan lain-lain. Bagian lain, jangan lupa, kartu 4 koin juga melambangkan energi konservatif, ya. Jadi, mungkin hatimu itu sepertinya belum siap Scorpio. Belum siap, belum berani untuk mengambil keputusan, ya. Dikarenakan mungkin ada yang sedang menunggu tadi, menunggu sebuah kejelasan, ya. Jadi, bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan, disarankan coba diskusi dengan orang-orang terdekat. Soalnya, memang hatimu itu belum siap sama sekali untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, keputusan soal bisnis, karir, dan keuangan. Walaupun memang kan tuh lagi fokus juga sebenarnya untuk mengejar tujuan, kan. Knight of Swords sambil berpikir cerdas. Jadi, kan tuh lebih menggunakan kecerdasanmu untuk bergerak maju ke depan. Walaupun memang hatimu itu belum siap tadi untuk mengambil keputusan apapun juga, ya. Dan semuanya itu perlu ditinjau ulang, ya. Sesuai dengan tema utamamu tadi, kartunya tujuh koin. Ya, jadi lakukan peninjauan ulang, diteliti ulang, dievolusi ulang sekali lagi. Sebelum mengambil langkah dan keputusan soal karir, bisnis, dan keuangan. Kenapa? Soalnya memang hatimu itu belum siap tadi, ya. Empat koin untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu tujuh koin, dan the moon. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang cancer, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Agustus. Sepertinya mirip, ya. Kan tuh lagi butuh waktu untuk meninjau ulang hubungan yang sedang kamu jalani selama ini. Ini berlaku untuk single dan couple, ya. Tujuh koin, ya. Kenapa? Soalnya memang hatimu itu lagi kurang pasti, Scorpio, the moon, ya. Jadi, mungkin ada suatu hal yang kurang pasti sifatnya dalam hubungan cinta. Bisa mungkin lagi kurang pasti apakah dia itu suka dengan kamu apa enggak, ya. Masih tetap mencintai dirimu apa enggak, dan sebagainya. Jadi, memang ada ketidakpastian yang masih menghampirimu. Jadi, selalu tinjau ulang hubungan tersebut sambil mempergunakan intuisimu sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, teman-teman. Kan sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.